Banyak perempuan Indonesia yang berprestasi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kisah inspiratif tersebut dirangkum dalam buku berjudul Lalita, 51 cerita perempuan hebat Indonesia, karya Abigail Limuria dan Gres Kadiman. Berikut 5 alasan kenapa kamu harus membaca buku ini. Yang pertama, tokoh perempuan hebat. Sebanyak 51 perempuan hebat dari berbagai latar belakang diungkap dalam buku ini. Di antaranya, Sri Mulyani, Susi Pujastuti, Susi Susanti, dan Najwa Sihab. Yang ketiga, menginspirasi. Buku ini bertujuan untuk menginspirasi anak muda bahwa mereka harus bermimpi tinggi dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Yang keempat, ringan dibaca. Membaca buku ini tak seperti membuka encyklopedia toko-toko yang diangkat, melainkan dituturkan dengan narasi seperti membaca cerita pendek. Yang kelima, dua penulis mahasiswi, Abigail Limuria dan Gres Kadiman adalah mahasiswi dan rekan satu kamar saat bersekolah di Universitas Bayula Los Angeles, Amerika Serikat. Keduanya menulis buku ini agar anak muda terinspirasi oleh tokoh perempuan Indonesia. Nah, itu tadi buku pilihan di segmen bicara buku kali ini. Jadi, buku apa yang kamu baca pekan ini? Teh, ada satu buku nggak yang paling menginspirasi Teh Wina dalam mungkin merubah cara hidup, merubah pandangan, dan lain sebagainya? Mungkin yang zaman dulu, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, itu mengubah cara pikir di tahun 2000. Tapi yang lebih ke sini tuh, aku bukan buku, aku nonton interview. Interviewnya Oprah Winfrey dengan Maria Shriver. Maria Shriver ini seorang jurnalis yang memutuskan berdiri pekerja, karena waktu itu dia jadi ibu negara bagian, California. Dulu Maria Shriver menikah sama Arnold Schwarzenegger waktu jadi gubernur California. Nah, di ulang tahun ke-40 atau ke-50 gitu, Oprah ngobrol sama Maria, dan ada satu kalimatnya Maria yang kena banget di aku. Waktu itu aku umurnya baru 20-30an lah, di bawah 30. Dan waktu itu Maria ngomong gini, jangan berhenti punya cita-cita. Melalui itu keren banget, karena kita waktu kecil itu punya cita-cita, dan itu yang membuat kita terpacu untuk melakukan perbaikan pada diri kita. Jadi semangat anak kecil ini tuh, begitu kita jadi orang dewasa tuh kayak redup. Iya sih, jadi begitu kita umur 30, udah jadi orang dewasa, udah selesai deh lu, gak punya apa-apa lagi. Waktu aku nembus umur 40, aku inget interview-nya Maria itu, dan aku kepikir, oh berarti perlu cita-cita baru ya, apalagi di usia seperti itu, udah cukup banyak pencapaian kan. Baik, Tehwina masuk satu dari 22 orang, 20 negara, yang masuk ke Eisenhower Global 2020. Sebenarnya apa sih yang akan Tehwina jalani pada program itu? Sebenarnya adalah beasiswa, tapi bukan untuk sekolah di sebuah universitas. Beasiswa untuk boleh jalan-jalan, keliling Amerika, ketemu dengan orang-orang yang bidangnya relevan sama aku. Aku akan pergi rencananya ke 9-10 kota selama 7 minggu, bersama dengan 21 fellow yang lain. Jadi gak kesana jalan-jalan aja, ada laporan dari udah ketemu sama orang-orang ini, kamu dapat pembelajaran apa dan dapat ide apa. Jadi PR-nya banyak sebenarnya. Dan sesudah itu, apa yang bisa diaplikasikan di dalam personal project kami? Personal projectnya uang perempuan yang aku pilih untuk didaftarkan ke Eisenhower Fellowship. Baik, ke depannya uang perempuan mau dijadiin seperti apa sih? Apakah memang ada sesuatu yang baru dari perjalanan 10 kota yang mereka itu untuk dibawa ke Indonesia? Uang perempuan mau dijadikan apa gitu, rencananya mungkin? Ini jadi social movement. Jadi sebenarnya untuk membuka akses pada orang-orang yang gak punya uang untuk belajar finansial, kalau di QM Financial kan kami kerjasamanya dengan korporasi, jadi karyawannya yang dapat edukasi. Aku tahu gak semua orang kerja di perusahaan besar kan, jadi selain ada QM Financial, aku tuh ada juga namanya Kuama Foundation, Yayasan Pemberdayaan dan Edukasi Finansial. Sehingga uang perempuan itu nanti akan berada di bawah naungan yayasan ini untuk bisa menjadi sebuah movement sosial, gerakan sosial untuk mengajarkan keuangan kepada perempuan sebanyak-banyaknya. Baik, Tewina Nungun, sudah menyebutkan waktu di Bicara Indonesia. Kita tunggu hasil dari Fellowship 2020 dari 10 kota di Amerika Serikat. Dan aku keresah demikian Bicara Indonesia episode kali ini. Sampai bertemu dengan tokoh Bicara Indonesia lainnya, Ligwin Hananto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!